Tutorial ini saya khususkan untuk pemula sekali terkait dengan cara mengganti nama drive di Windows 10 pada Windows Explorer Jadi yang dimaksud dengan drive itu ini ya soalnya ada drive C, drive D, drive G, drive F dan sebagainya lah Kalau misalnya sobat memiliki banyak drive Jadi drive ini sebenarnya dalam satu ruang penyimpanan yang bernama hard disk ya Ini yang dinamakan partisi Jadi kita memisah-misahkan diberikan nama drive disini ya Nah ketika sobat ingin merubah nama drive Misalnya nih nama drive D saya ini namanya rendang sapi ya Kemudian ada sate begicot, basu dinosaurus dan gulai ayam Ini kondisinya saya masih lapar ya waktu itu bikin nama drive seperti ini ya Sobat juga bisa kalau misalnya mau memberikan nama seperti saya ini ya Atau bisa menggunakan nama lainnya Sobat bisa klik kanan di drivenya itu mau di drive D, E, F atau G Saya pilih di drive sate begicot aja ya contohnya disini Sobat bisa rename disini juga bisa Disini juga bisa di sate begicot E di bagian drive sisi kiri ini Pilih yang rename ya Nah disini tinggal sobat pilih saja nih Ubah misalnya sate begicot jadi rica-rica begicot dan sebagainya lah Sobat tinggal tentukan saja nama drive-nya sesuai dengan keinginan sobat Tapi biarkan saja lah ini saya pilih sate begicot aja ya Nah ini saya pilih cancel karena saya tidak ingin merubah namanya ya Saya pilih cancel Dan saya rasa itu saja sobat youtube yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Tutorialnya cukup sederhana sekali Akhir kata terima kasih sebelumnya sudah menonton video tutorial ini Semoga bermanfaat Dan jika suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe-nya ya pada channel ini See you next, bye Bye